Hai angkatan ini banyaknya bisa kemampuan ketakutan diunda, tapi dramatis kuliah dramatis kena Kapten 24 kena punggung eh kapten 24 salah jadi iya lah nomor 8 baru, oh iya 8 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 9 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 jadi gari-gari kalau orang setia Dianza kemarin seleksi ya 2013 itu kamu sama dia beberapa kamar kami sambungan Disa Prijal yang jelas satu kamarnya semua jelas walaupun satu kamar semua dia baru habis Tundre 2000 apalah masuk awal ke PSM saja aku balik lagi ke PSM itu 2018 18 tahun semalam kompetisi tahun kemarin berarti setelah dari Ngawi kemana kemarin aku di Ngawi yang lama ada sekitar tiga tahun tapi gua masuk di ISCB aku keluar ke PSM itu yang kami jual 3 ISCB kami juara tiga kan ISCB itu ibaratnya IPC utama pada saat itu ISC A itu yang liga satunya kan iya tapi kan gak lagi resmi bila pak karena Viva membukukan PCC jadi disitu kami ini ya aku ke Persusumeneb juara tiga kan ISCB habis itu aku balik lagi ke Persingang Ngawi oh iya wih 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 wihw balik lagi 2017 itu 2018 aku main di Gersik putaran pertama Gersik kak sumpah main ? tapi ini pilih utama karena abis di degradasi oh iya 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 setelah itu setengah musim abis itu putaran kedua 2018 aku pindah ke Persingang Tangerang Oh ya gue sempat di tanggerang ya tanggerang kok ya ya betul-betul ya barulah 2000 yang gagal kelihatan besar-besar gagal besar setelah dipersita tahun depannya 2000 tahun kemarin baru kembali ke SMS dari persidakup sms 31 dulu kalau yang 31 kan itu yang 2000 dari persidakup kemarin lolosnya Liga satu itu 2017 itu belum maksudnya kode-kode di persidakupan bukan-bukan disitu yang ada yang kalau SMS promosi itu aku masih di Persi dari 2018 lah aku baru main di persidakupan kemarin barulah balik ke Medan ke Medan kemarin seleksi juga nggak seleksi waktu jaman tahun lalu iya kalau kemarin memang aku niatan kenaku 2018 itu meritwe jadi lah udah memutuskan berumah tangga kan makanya kemarin itu jadi kering sama istri sebenarnya baru-baru di channel pb lagi dibukain sebenarnya aku sharing sama istri rencana masih pengen di luar cobalah main di luar masih pengen yang keluarkan tapi istri juga semangnya si lampu ijo iya nggak apa-apa karena istri kan memang nggak bisa buat istri keluar karena dia kan kerja bebe kan di kembali di situ ada pertimbangan lagi pb masa baru keluarga berkeluarga langsung ditinggalan enggak enak kan sering lagi sama istri abis itu itulah sharing adalah gimana kalau main di SMS dulu deket kata istri ya udah kebetulan di situ memang puji Tuhan istri positif kemarin makanya ini mengenal adalah coba peruntungan di makanya aku yang menawarkan diri untuk kemarin pun aku bebe seleksi jadi aku nanya ke goodgurning iya gimana aku datang kita mau lihat makanya aku datang seleksi itu bertahan sampai ini satu musim yang satu musim makanya ya kemarin memang kotor keluarga lagian juga abu kan pesanasi tim ini juga idola gue juga itu memang yang tim impian bukan walaupun aku main di luar-luar perkembangan berita sampai terus makanya ketika ada harapan pun pengen main di SMS pengen memang semua orang pemain bola makanya ya di samping keluarga emang aku pengen main kan Liga 1 aku sempat nyoba juga disini Oh belum rejeki makanya pengen main di SMS jadi waktu di SMS Liga 1 itu dimana kemarin itu sebelum niket ya sebelum iya berarti kita kembali ke Ngawi lagi enggak 2018 pas yang 31 yang di Gresik sama di Gresik sama di Gresik Tangerang kita selama niket ketemu di Seriqalang yang kebawa ya itu yang kita ketemu kan baru itu kita ketemu di Seriqalang itu dibawa ke sana itulah kemarin makanya pertimbangan memang yang enggak bisa egois juga kan bebe kita harus karena udah berkeluarga kan ya makanya sampai memang aku pengen main di Medan pengen main di SMS faktor keluarga udah aku datang untuk seleksi kemarin jadi kalau rasa mula satu musim gobermen di besi misinya bagaimana orang-orang rasa banget ya pasti senang lebih senang ya senang kali maksudnya kan waktu dulu aku nonton jaman-jamannya di TV dulu Bang Cholimi Serun 2001 tuh nonton di TV kan waktu di sana di Kabanjahe yang strikerasinya Murmada Marpo ada di UTRS apa-apa sih main kan Bang Oleh Siregar Jepernya Bang Bucok ya jadi itu nah habis itu Bang Gimin datang ke Kabanjahe 2005 nggak salah aku yang masih Bang Mayadi Tobar aku mau nonton ke stadionnya nih PB bisnya masih bis yang lama ya ya aku nampak duduk disitu Bang Reswandi di jalan aku itu itu Bang Reswandi itu Bang Reswandi itu aku nonton ke stadion Samura kan kamu nonton di Balikpagar PB tahun berapa tahun 2005-2004 2005 itu oh ya berarti kami kemarin tahun itu tahun berapa tuh Samura itu nyamperan kesana yang waktu PSMislawan Persib Persib itu berapa itu atas 2006 itu yalah itu kan rombongan eh bukan 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 Hai 2010-11 itu ya dikira-kira 2010-11 itu rombongan orang Bang Jeki kan iya itu enggak kalau aku udah main PB udah main dimana ya enggak aku main yang dari Pero yang dari karonya itu aku udah main main kalau yang aku biangi tadi aku masih 2005 itu tak salahku antara SMP kelas tiga apa SMP kelas satu antara itu makanya aku nonton Bang Gimin di Balikpagar ini kepala aja kenapa Oh enggak di dalam stadion gitu kenapa bayar-bayar tapi kok PS ya PS bayar juga kan ada lagi di sana Oh ya pula rumahku aja dari situ pada saat itu lumayan kalau sekarang rumah ada udah di belakang stadion oh udah segera pada waktu itu masih lumayan lah karena kemarin sempat cerita itu sama Bang Gimin aku nonton awal di di kebanjaya di Balikpagar aku ketawa Bang Gimin sekarang udah bisa satu tim sama kayak Rohim ya kan ya Rohim itu dari laburan lu udah nonton setelah ada anjain semua aku eh waktu Pondor berarti akan sumut Iya semua dan kami masih ketemu sama Rohim waktu Prapon itu masih setelah itu aku udah ketemu sama Rohim makanya enggak lama aku cabut enggak maksudnya Rohim itu dulu dari kampung dia nonton SMS itu cuma naik oleh Gimin siapa lagi Gusti Sandri ya tapi Gusti Sandri dulu orang Mayadi dulu iya orang lagi berlah ya Oh makanya bisa satu tim sama Bang Gimin kalau kurasa satu-satu keberuntungan dalam maksudnya keberuntungan begini BB eh lejen lah lejen lah Mertian segala sesuatunya yang memang Bang Gimin kan panutan dari di luar lapangan dan lapangan dengan panutan kan jadi eh yang eranya waktu dia masuk kemasannya masih nonton di dibalik Tribun tadi masih nonton di TV bisa setim sama dia kan jadi istilahnya satu keberuntungan lah kalau menurutku aku juga merasakan memang kelihatan Bang Gimin sering ngobrol bercanda apa gitu dia mau juga dia Bang Gimin makanya Oh beruntung jadi kita bisa dapat ilmu kan dari dia kan ilmunya itu yang kita curi gitu jadi usia sekarang 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 30-30 jadi kalau ini untuk SMS tahun ini apalagi kan aku kemarin uji coba tuh coba dua uji coba kalau yang pertama itu ketengah itu cadangan yang kedua juga cadangan walaupun pakai nomor sepuluh yang kayak PP teriain lah iya sepuluh kok cadangan mau hancur-hancur betul baru kali mindre ku tengok ada nomor sepuluh cadangan betul itu memang Hai apa skema pelatih atau gimana lah ceritanya kau bisa jadi cadangan lagu di mana kalau tahun kemarin tahun 6 petugas sekarang ini ya Kenapa aku bisa jadi cadangan dibuat kalau gitu ya kalau itu itu pelatih yang bisa menjawab PB Kenapa tapi kalau menurutku ya pelatih punya kriteria masing-masing tentang pemain ABCDFG apa lagi kami sekarang posinya ada ada empat ini stopper iya berbek kabarnya ada satu masuk tapi enggak tahu belum datang kan itulah mungkin menurut skema dia si A inilah yang ini kita bersaing 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 kita bersaing untuk istilah tanda butiknya mencuri hati pelatih dalam latihan Oh jadi kita menunjukkan menunjukkan mungkin yang tidak dalam dua pertandingan kemarin aku cadangan Iya ya mungkin masih seperti itu kan apa pelatih tapi aku tetap berusaha lah biar berjambingnya atau memang ada pemain yang datang itu posisimu dibawah sekarang ini itu posisimu komen-komen yang sekarang lagi Apakah seleksi gitu pemen baru-baru pemen baru ini sampai sekarang belum pweb masih 4 kami api pul-pul Andre Pambudi Rifti yang kemarin M Rifti itu aku 14 enggak maksudnya Oh empat dan kepikiran ada pemen-pemen yang lama gitu oleh M Rifti sudah jadi deal ya berarti pengganti si Wira kemarin yurah kan pemen bawa itu dibuang deh siapa penggantinya dengan ke kanan Oh beth-beth sama senter ya ya dia kemarin main di back kanan itu empat dari yang itu juga udah ada masuk kan satu jadi disantai nyala ini masuk nih besok nih pemen bawah nih kita bocorkan aja di sini si Agung Prasetyo gimana lah menurutmu posisimu terancam atau tidak berarti udah lima ya kalau agung masuk masuk ini kan agungnya belum ada berarti belum belum tahu kan tapi aku bilang salah aku bilang salah pokoknya jangan aku masuk tapi jangan aku bilang aku agen bahaya nanti nggak boleh biasanya soalnya baby keras ini jangan-jangan aku cuman-cuman ini aja gue cuman banyak bekan-bekan aja banyak orang bilang itu gara-gara PB Rahmat balik enggak ada itu wawak gue tuh gara-gara aku balik Rahmat Rahmat tuh balik gara-gara cinta PSMS gila-gara hijau-hijau ini rumah saya bentuk meja bentuk meja kampung kalau misalnya aku lewat seandainya ini PB Agung masuk iya Agung masuk kalau aku menurut gue PB ya tetap harus bersaing memang aku pribadi juga aku bersaing juga mau misalnya Agung masuk apa yang sekarang memang sebelum Agung masuk aku udah cadangan kan iya ditambahin Agung masuk tapi tetap aku kita pribadi lepas pribadi pasti akan berjuang di lapangan PB Oh ngambillah ngambil hati ya ngambil posisi walaupun kenapa dengan kemampuan yang ada kan lantikan udah tahu ini yang ini kemampuannya kayak gini iya yang ini ngomongnya gini-gini karena kan udah lumayan kan udah pasti udah baca kan momen kita masing-masingnya tetep kalau pribadi ya berjuanglah berjuang karena dia pelatih ini kan sudah sudah tahu jujur aja pasti sudah tahu nih siapa tahu dia harus tidak bergambaran ya udah pastilah apalagi maksudnya ini pelatih juga pasti tahu dia kan gitu dari kalau aku dulu melatih itu ya aku udah tahu ini kemampuan kok begini udah tahu jadi setelah kita lihat itu ya betul untuk menjaga kebugaran ya itu tapi ya tetap lah berjuang berjuang berjuang-berjuang pastinya tapi kan siapapun diturunkan otomatiskan untuk membawa Nelpes sama juga ya harus siap ya karena kita sudah dikontrol dikontrak disini kita sudah istilahnya kalau kita udah dikontrak di PSM di sini kita sudah harus 100% tanggung jawab tanggung jawab lah sama Nikita kerjaan kita akan udah namanya dikontrol berarti kan udah kita udah dibayar ya kita harus ada hak dan kewajiban ya penting pada saat masuk masuk pemen bawah tak peduli mau siapanya masuknya penting kita bersaingnya karena main bola kan bersaing sama-sama latihan kita bersaing sehat ini kan iyalah kita bersaing kita bersaing untuk mengambil hati pelatih atau cuman ini ngambil hati pelatih ya iyalah kita diberikan percayaan ya yang pasti kita mengambil hati dalam tanah butuh ya kita akan kerja keras di lapangan Oh ya betul-betul kita mengambil hati ini tuh kita dipilih untuk yang timan sebelah tapi intinya bukan karena apa karena memang kita kerja keras di lapangan ya bener-bener kan pasti kita ada berapa pemain semua pemain pasti kerja keras di lapangan semua kan untuk mengambil posisi 11-11 itu karena enggak kalau untuk posisi pemain itu pelapis itu enggak jauh beda pasti kemampuannya ya pasti iya eh lapis sama pemain itu dia harus kenar habisnya ada yang cedera atau generasi atau apa ini masuk kan kita makanya harus berjuang kan kalau kita nggak berjuang mana kita ngambil ininya hatinya pastikan berusaha semampu lah 100 persen soal kalau menurut KPB aku berjuang 100 persen ya soal dimainkan soal apa itu sudah tergantung rezeki yang pasti apa harus berjuang 100 persen dulu kalau udah aku udah berjuang 100 persen ini udah 100 persen aku berjuang ternyata belum dapat kesempatan lain ya ya berjuang lagi jadi maksudnya kalau enggak dimainkan nggak rezeki namanya kalau menurutku itu berbe main sama atau enggak itu sudah tergantung rezeki tapi harus 100 persen kita memperjuangkannya Bibi Oh kalau kita setengah-setengah ya jelas nggak main ya maksudnya kalau nggak main nggak rezeki tapi kita dikontrak PSMS ini rezeki nggak main rezeki itu nya rezeki belum di mainkan oh rezeki belum di mainkan ya makanya